Cek cek Halo ladies and gentlemen dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Sujang, si karyawan sejati yang peminya menggoda para wanita-wanita cantik pengunjung di tempat kerja. Yap, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul After Earth. Film ini menceritakan tentang sebuah bencana lingkungan yang memaksa umat manusia untuk meninggalkan bumi dan menetap di sebuah planet baru yang bernama Nova Prime. Seribu tahun kemudian, The Rangers Corps, sebuah organisasi penjaga perdamaian yang dipimpin oleh gender Shipper Rake yang diperankan oleh Will Smith, datang ke dalam konflik dengan Skyrol, makhluk asing yang dimaksudkan untuk menaklukkan Nova Prime. Senjata rahasia mereka adalah Ursa, makhluk predator besar yang berburu manusia. Dengan merasakan ketakutan manusia, perjuangan Rangers melawan Ursa sampai Shipper belajar bagaimana untuk benar-benar untuk menekan rasa takutnya, dan teknik itu disebut Ghosting. Setelah mengajarkan teknik ini untuk Ranger lainnya, ia memimpin Ranger Corps untuk meraih kemenangan. Sementara itu, anak Shipper yaitu Kitai yang diperankan Jaden Smith, anaknya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakaknya sesi di Terkam Ursa. Kitai melatih diri untuk menjadi Ranger seperti Shipper, tetapi ditolak karena kecerobohan, dan Shipper memandang dia dengan kekecewaan. Paya, ibu Kitai yang diperankan oleh Sophie Okonedo, meyakinkan Shipper untuk mengambil Kitai dalam perjalanan terakhirnya sebelum pensiun. Sin berpindah dalam misi penerbangan pesawat luar angkasa itu. Mereka menghadapi hujan asteroid dan jatuh di bumi yang saat itu sedang dalam masa karantina, tepat di dekat Amerika Tengah. Kedua kaki Shipper mengalami patah tulang, dan suara penyelamat utama darurat rusak. Shipper akhirnya menginstrusikan Kitai untuk mencari sebagian ekor pesawat yang telah terpisah dari bangkai kapal utama ketika masuk ke atmosfer. Di dalam ekor pesawat, ada mercusuar cadangan yang dapat mereka gunakan untuk mengirimkan sinyal darurat ke Nova Prime. Shipper membekali Kitai sebisanya, memberikan Kitai senjata andalannya, sebuah tongkat multifungsi, komunikator, pergelangan tangan, dan 6 kapsul cairan yang meningkatkan asupan oksigen, sehingga ia bisa bernafas di atmosfer oksigen rendah di bumi. Shipper memperingatkan dia untuk menghindari fauna dan flora yang sudah berevolusi. Dengan alat komunikasi, Shipper membimbing Kitai menuju ekor pesawat yang terdeteksi melalui layar. Saat di tengah hutan, Kitai diserang babuan raksasa, dan selama pelariannya, ia juga digigit lintah yang sangat beracun. Kitai menyutikan obat penawar yang mematikan sistem sarap, tapi dia juga tidak menyadari bahwa 2 kapsul oksigen telah pecah. Hingga obat penawar bereaksi, ia pun pingsan. Ketika ia terbangun, ia lolos dari penurunan suhu, tiba-tiba Kitai tak mengatakan kepada Shipper perihal 2 kapsul yang rusak. Di malam itu, Kitai mendengarkan syukur. Terima kasih. 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 Terima kasih.